Kita bahas dari awal ke akhir itu, ada ceritanya, ada linkage-nya. Jadi sebelumnya ngomongin kondisi organisasi, budaya organisasi, masuk ke leadership, sekarang individual behavior. Individual behavior terkait apa sih? Biasanya terkait dengan persepsi, personality, attitude atau sikap, emosi. Kenapa kita harus paham? Karena kalau bahasa gampang Indonesia, konteksnya rambut boleh sama hitam, tapi isi kepala tidak sama. Karena kita sebagai individu dibentuk oleh apa yang terjadi dalam hidup kita. We are now because of what the journey dari our life yang mana itu sifatnya kompleks. Misalnya ada persepsi. Persepsi itu juga ditentukan oleh cara dia melihat sesuatu dari latar belakang budaya dan lain-lainnya. Personality jelas. Ada personality dimension. Nah, di sini ada Myers-Briggs dan Big Five. Saya minta teman-teman isi. Nah, nanti besok saya ingin ngecek tugas personality A dan B ini. Saya ingin tahu teman-teman MBTI-nya apa dan Big Five personality-nya apa. Karena dari situ teman-teman bisa lihat satu sama lain pasti akan beda. Attitude. What is an attitude? Tentu, sikap, cara berperilaku. Saya punya mahasiswa, apa namanya, ini bimbingan skripsi saya nih ada enam ekor. Ini ada yang paling pintar, tapi dia, apa namanya, pintar is not something yang akhirnya saya nggak saya hargai. Karena ketika waktu sidang skripsi kemarin, ada dosen senior yang nanya, dia begitu tidak sabaran dengan dosen senior dan dia bilang, ih, Bu, dosen senior ini kok kayaknya bego dan nggak update banget sih, Bu, dengan kondisi sekarang. Ngebayangan gitu, that's an attitude. Walaupun dia pintar seperti apa, tapi kita masih berada di kultur, budaya yang memang masih menghargai orang yang lebih tua. Terus ada job satisfaction, kepuasan kerja, emotion, mood stress. Kita langsung aja. Persepsi. Bagaimana menerima, mengorganisasi, dan meninterpretasi informasi dari lingkungan. Orang bisa mempersepsikan hal yang sama, beda. Kalau zaman dulu, ibu saya dan bapak saya yang datang dari keluarga berbeda, pasti misalnya nih, oh dasar orang Banten, isinya adalah nujum mulu. Orang Banten kan sihirnya kuat, jangan-jangan kamu kena sama cewek Banten gara-gara diguna-guna. Anggap nggak maksud saya? Persepsi yang persyiptaan terkait dengan orang Banten adalah orang yang suka guna-guna. Sementara dari keluarga ibu saya ke keluarga ayah saya bilangnya, emang dasar orang Padang, pelit hitungan, segala sesuatu selalu ditimbang dari sisi untung ruginya. Nah, that's a perception. Apa namanya, dari dua itu, mereka merasa pernikahan, orang Padang merasa pernikahan itu ya berbeda dengan how they view pernikahan. Ya kalau orang zaman dulu ya, kalau sekarang kan lebih enak gitu, sudah ada pernikahan antar budaya. Kalau zaman dulu yang budaya totok, itu masih bisa berantem tuh. Kalau misalnya, itu kenapa nggak pakai sunting? Suntingnya lah tinggi-tinggi. Karena kalau orang Padang bilang, pakai sunting pas pernikahan itu tanda si cewek bisa menanggung beban hidup dengan kuat. Tapi orang Banten yang nggak ngerti filosofi Padang, ngomongnya apa? Ini orang Padang menyiksa banget sih gitu. Terus habis itu suntingnya tajam-tajam. Nah, that's a perception. Saya pikir clear ya, saya nggak usah ngomong-ngomongnya. Nah, psychological contract. Person job fit begins here. Nah, a set of expectation held by individual about what will be given and received on the employment relationship. An ideal work situation is one of fair psychological contract balance contribution and investment. Dan ada terkait juga dengan employee value propositions. Jadi, perception ini munculnya nanti ketika psychological contract dan employee value. Nah, di sini kita lihat nih. Individual, kita sebagai individu gitu, atau seseorang bisa menawarkan kontribusi ke organisasi. Memberikan effort, time, creativity, loyalty, commitment, terutama terkait dengan pekerjaan ke organisasi. Organisasi over inducement atau imbalan berupa gaji, misalnya, terus benefit, pengembangan diri, kesempatan, respect, security. Dan komponen of psychological contract adalah di dalam sebuah organisasi adalah seperti ini. Bu, 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 ibaratnya bisa aja kalau dia nggak di-pay tapi dikasih respect security. Ada juga sih organisasi volunteer gitu misalnya. Tapi mungkin itu akan membuat budayanya jadi berbeda dengan organisasi bisnis yang settingnya itu memang lebih banyak pada uang dan panggungan. Perception juga terkait dengan attributions, process of developing explanation of event. Bisa terjadi self-serving bias, dan stereotyping. Tadi saya sudah ngomong tuh, rasial dan etnik, orang pandang sama orang Banten. Misalnya gender juga, cewek versus cowok. Aduh, punya bos cewek, resek gitu kan. Lo nonton aja deh tuh, Devil's Wears Prada. Tapi di satu sisi, aduh, bos cowok tuh nggak kayak bos cewek. Bos cowok tuh nggak bisa detail. Lo nonton deh tuh, Devil's Wears Prada. Lihat dong bagaimana, betapa berkuasanya si Devils, si Mirandanya, yang memang menguasai segala sesuatu related dengan fashion dan majalah itu dengan sangat mendetail. Yang mana perempuan lebih bagus dalam detail. Age, mungkin kalau di Indonesia dianggap, ah, kamu anak muda tau apa sih baru lahir kemarin sore. Atau hal-hal lain. That's a stereotyping. Perception juga terkait dengan perceptual tendencies dan distortion. Misalnya ada, kalau I thought, terjadi ketika seseorang attribute is used to develop an overall impression of a person or situation. Jadi, udah ada, wah dia kan memang biasanya begitu. Padahal gara-gara kita baru ngelihat, apa namanya, satu attribute yang udah membuat kita jadi, apa ya, udah judgmental duluan ketika gara-gara pertama ketemu. Oke, ada selective practice. Ini, perceptual tendency. There's like impression management. Dress to convey positive appeal. This is a systematic attempt to influence how others perceive us. Ini Amerika ya, gitu. So, there's thing like dress for success, gitu. Dan kenyataan seperti itu, gitu. Memang orang, biasanya ngelihat orang yang berbaju rapi, dianggap itu memang terlihat profesional. Walaupun sekarang ada meme ya yang bilang, apa, nasabah prioritas pakai sendal jepit, tanah pendek, sama kaos hutang, sementara yang gaji WMR pakai branded, gitu. Apa namanya, ya, tapi itu tidak berlaku katakanlah di dunia kerja, di mana memang dress to success is a part of organization. When conversing, ketika berbicara, make a night contact and smile and display high level of energy. Terus ini personality, profile characteristic that makes one person unique from other. And this is like big five personality traits. Extroversion, agreeableness, conscientiousness, emotional stability, openness. Jangan lupa ya, ini quote-unquote PR kumpulin besok. Ini sebenarnya enak cuma ngisi. Kita keperbadiannya apa sih sebenarnya. Untuk bisa tahu kita seperti apa. Karena sebelum mengenal orang lain, lebih baik kita mengenal diri kita sendiri. Oh ya Allah, jangan dong. Ini mau dikurunin aja nggak bisa. Jangan hang, jangan hang. Bentar ya. Nih, saya kelihatannya hang nggak di sini? Halo? Halo? Saya kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Wah, lah, 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 lah. Oke. Aduh, ini jangan di sini deh. Oke. Oke, kalau di ini agak error. Jadi kita ada perception, kita ada big five teori. Nah. Yang tipe keperibadian kedua yang memang populer adalah MBTI. MBTI, Myers-Briggs teori yang mengkombinasikan extraversion, introversion, sensation, intuition, thinking, feeling, judging, perceiving. Jadi ada 16 keperibadian dari Myers-Briggs. Kenapa? Ya, ini cukup, cukup, apa, apa, kalau big five personality dianggap masih terlalu umum, Myers-Briggs bisa melihat perbedaan individual lebih baik karena dia, apa namanya, berada pada di level 16 jenis. Personality, technological personality reflect level of social media use and how media are used to connect others. Nah, di sini adalah common personality dimension that influence human behavior at work. Kita ngelihat nih, biasanya ngelihat dia extraversion atau tidak, dia agreeableness, conscientiousness, kehatian-hatian, emotional stability, dan openness. Ini, apa namanya, kenapa sih orang ngelihat gitu? Karena beberapa aspek dari keperibadian ini akan terkait dengan bagaimana organisasi berjalan, bagaimana orang berinteraksi satu sama lainnya. Nah, kembali ke dalam konteks. Attitude, ada component of attitude, cognitive dissonance, dan ini kita langsung masuk ke sini. Attitude terkait dengan job satisfaction. Common aspect of job satisfaction atau kepuatan kerja adalah pekerjaannya itu sendiri, quality of supervision, quality dari apa bosnya gitu, atasannya, co-workers, opportunity, pay, work conditions, and security. Ternyata job satisfaction, masalah pay, enggak terlalu. Ternyata dalam sebuah riset menunjukkan kalau bosnya brengsek, kalau bosnya resek, kalau bosnya enggak menyebalkan, maka biasanya anak buahnya enggak betah dan katakanlah turnover pegawainya menjadi lebih tinggi. Nah, ada hubungan positif dan kuat antara satisfaction, kepuasan, tingkat absen, dan turnover. Turnover itu masuk luarnya kerja yang tadi saya bilang. Ini saya mungkin enggak semuanya ya. This is a slide ini yang saya suka. The happy worker is a productive worker. The productive worker is happy worker. Performance followed by reward creates satisfaction. Satisfaction influences future performance. Nah, ini ada argumen antara job satisfaction dan performance relation. Dan yang terakhir ini adalah yang menurut saya yang bisa lebih menjelaskan bagaimana sih sebenarnya secara ini. Karena kalau yang dari atas ke atas yang pertama dan kedua itu jatuhnya debat. Emotion moods dan stress, saya pikir ini enggak usah dibahas ya. Intinya apa sih emotion ini? Work factor as potential stressor including excessive high and low task demand. Ada orang yang bisa dikasih high task. Jadi kerjaan terus. Terus role of conflict and amiguity for interpersonal relationship. Too slow or too fast career progress. Work related stress syndrome biasanya set up to fail and mistaken identity. Jadi ya kembali emotion moods dan stress itu memang sesuatu yang memang human being sekali normal. Dan stress itu apa namanya dan itu bisa terkait dengan ujungnya productivity dia sebagai karyawan gitu. And how they cope dengan stress. Nah, non-work factor as potential stressor. Family event, economics, personal affair, atau spillover effect of the stress of individual experience at work. Nah ini cerita nih biar enggak ngantuk. Saya jadi keinget suami saya punya anak buah. Anak buahnya itu dideketin oleh orang dari divisi lain. Nah, orang dari divisi lain ini adalah bapak-bapak. Ya enggak bapak-bapak juga ya, umurnya baru 33. Ya bapak muda lah, punya anak satu. Nah, staf suami saya ini umurnya sekitar 37 tahun. Perempuan belum nikah. Dan enggak bayang bapak-bapak ini naksir bahasanya. Teman sekantor. Dan ternyata masalah taksir-menaksir ini ya berujung kan itu bahasanya sih, kalau si laki selingkuh ya, kalau si perempuan kan ya memang dia belum punya suami gitu. Tapi dispersonal affair ternyata membuat si perempuan ngerasa lelah. Kerja di kantor ini, gila gue mau dijadikan Nisa Sabian gitu kan bahasanya. Jadi ngebayang ya gitu, dan ternyata kasus itu membuat si perempuan ya ini gitu. Apalagi drama mulai terjadi ketika istrinya si laki-laki merasa si laki-laki memang selingkuh dan pingin datang ke kantor melabrak dengan tujuan supaya si laki-laki bisa dipecat pusingkan. Jadi jangan sangka personal affairs itu juga bisa terjadi yang bahasanya stressor gitu, yang ujung-ujungnya bisa mempengaruhi ya individual behavior yang berujung pada kinerja individu dalam sebuah organisasi. Nyambung ya Bu, nyambung. Karena ya apa yang kita lakukan atau kita lakukan sebagai individu ya pasti segalanya semua punya konsekuensi. Nah, konsekuensi of stress adalah konstruktif stress. Stress itu perlu, yang mana dia bisa jadi positive influence. Atau kedua, can be energizing and performance enhancing gitu. Jadi ya kalau zaman dulu gitu kan, kalau pernah dengar cerita ada hiu kecil yang dimasukkan gitu di kolam supaya ikan-ikannya itu bergerak, ya tujuannya supaya dia bangun gitu dan gak santai-santai. Karena kalau santai-santai dia bisa kekurangan apalah sehingga bisa membuat mati gitu misalnya. Jadi stress itu perlu untuk memang hidup. Tapi kalau terlalu stress, bisa impairs performance, breakdown of person, physical and mental system, dan can leap to job burnout, jadi kelelahan kerja, or workplace range. Contoh intense long-term stress menghasilkan exhaustive dan burnout, dan possible effect-nya adalah lower performance. Lower satisfaction, poor health, personal problems. Sampai di sini ada yang mau ditanyain gak terkait individual behavior? Jadi kalau di sini, kalau di chapter ini, sebenarnya intinya cuma ya ini, perception, personality, attitude, emotion, moods, dan stress, dan bagaimana keempat ini terkait dengan pekerjaan sehari-hari sebagai seorang individu yang nantinya membentuk organisasi. Oke, ini ada chat. Oh, kedengaranmu. Oke. Langsung aja ya, saya pikir slide 15 gak terlalu banyak yang mungkin diintain, bagaimana individu itu berbeda satu sama lain, dan bagaimana faktor-faktor yang menghasilkan persepsi, emosi, apa namanya, yang menghiasi kehidupan sehari-hari human being, dan apa dampak kaitannya terhadap dinamita organisasi. Nah, di sini kita lebih melihat aspek teori motivasi dan prakteknya di organisasi. Misalnya ada individual needs dan motivations, ada hierarchy of needs theory, ERG, two factors, sedangkan ada proses theory of motivation, ada equity, expectancy, goal setting, dan self-advocacy. Kemudian ada reinforcement theory, dan ada motivation dan job design. Nah, individual needs motivation. Bu, bu, bukan yang tadi dibilang sebelumnya, individual needs stress. Sometimes stress juga, ya, ya, gitu, tapi human beings itu kompleks dan banyak hal yang bisa mempengaruhi. Stress perlu, iya, tapi motivasi dorongan dari dalam jelas, itu juga diperlukan. Jadi, apa namanya, motivasi itu didefinisikan di sini sebagai dorongan, apa sih, kekuatan dari setiap individu untuk supaya dia, apa sih, punya arahan dan persisten untuk melakukan kerja keras di ininya, di pekerjaannya. Ini ada needs, ya, nggak usah di ini, deh. Nah, hierarchy of needs theory yang didevelop oleh Abraham Maslow ini adalah salah satu teori klasik terkait dengan motivasi. Kalau di bawah, lower order needs, itu biasanya kebutuhannya itu masih psikological, gitu. Kebutuhan fisik, safety, dan social needs. Desire for physical and social well-being, gitu. Jadi, ngomongnya, oke, gue bisa dapat makan apa, gitu. Sementara, higher order needs, itu ada self-esteem, self-actualization needs, and desire for psychological growth and development. Nah, ini kalau misalnya ada ini, biasanya kalau bahasa yang bawah, higher order needs, oke, dia sudah selesai dengan urusannya. Jadi, dia bisa berurusan yang sifatnya lebih ke arah self-actualization dan esteem, gitu. Untuk, ini bahasanya apa ya? Paling gampang, nih. Biasanya, orang pas usia 40 udah mikir. Kenapa? Karena memang udah lebih deket ke kuburan, ya, bahasanya, gitu, kan. Sudah bahasanya itu udah paruh baya, gitu. Usia di tengah-tengah, gitu. Nah, biasanya, ketika udah 40 tahun ini, mikirnya udah nggak, yaudah nih, lo kerjain ini, lo dapet makanan. Sebenarnya, gue nggak butuh makanan. Yang gue butuh adalah, gue pingin, gue bisa mengkontribusikan apa yang gue lakukan di masyarakat yang lebih luas, gitu. I'm done with, hanya sekedar termotivasi makanan. Saya pingin punya motivasi yang lebih tinggi dari sekedar makanan atau sekolah, gitu. Nah, ini Maslo klasik, ya. Nah, kalau kita kembalikan ke konteks pekerjaan, apa sih self-actualization itu? Self-actualization terkait dengan, misalnya, creative or challenging work, participation in decision making, job flexibility, dan autonomy. Nah, jadi, ketika memang sudah sampai self-actualization, misalnya, ada orang tuh yang bisa mau nurunin tuh gajinya. Misalnya, dia udah bergaji, misalnya, 60 juta, gitu. Tapi, dia bisa pindah tuh ke perusahaan lain yang dia suka, dan dia merasa bahwa, oke, yang gue kerjakan secara profesional, gue punya meaning. Jadi, saya pindah ke perusahaan lain, berarti, di gajinya, tinggal 40 juta, gitu. Ya, dia merasa, oke, sebenarnya saya bisa hidup memenuhi kebutuhan psikologi. Psychological saya, hanya sekitar 20 jutaan, kok turun gaji jadi 40 juta, saya sebenarnya masih bisa hidup. Nangkep ya, maksud saya. Sementara, paling bawah kan itu kelihatan tuh. Psychological needs. Saya butuh rest, refreshment, physical comfort on the job, reasonable work hours, gitu. Jadi, ada perbedaan kebutuhan. Bu, bu, gimana, bu, apakah memang semua orang sudah lahir dengan, apa yang disebut dengan Maslow, hierarchy of human needs? Enggak. Biasanya, yang di bawah, paling bawah itu terpenuhi dulu, baru ke atas. Enggak ada orang yang memang dari lahir self-actualization needs. Tapi, ketika ya, ibaratnya dia sudah memenuhi bagian bawahnya, secara natural, dia akan naik ke bagian bawah. Oke, hierarchy of needs, never be, bisa dibaca sendiri. Nah, ini adalah ERG, developed by, apa, dikembangkan oleh Clayton Erlgerver, ada three needs level, ada needs for existence, the existence needs, desire for psychological, physiological, physiological, dan material well-being. Need for existence. Related needs, desire for satisfying interpersonal relationship. And growth needs, desire for continued psychological growth and development. Jadi, apa, three needs level, ya, ujungnya itu biasanya adalah growth, gitu. Dan, di ERG teori ini, semua, kebutuhan, can influence behavior at one time. Nah, an already satisfied lower level needs become reactivate when higher level needs is frustrated. Jadi, ngebayang ya, ini, apa, ada frustration, regression principles. Terus, ada two factors. Nah, ini yang kemarin saya sempat ditanya sama olive apa, sama siapa ya. Hygiene factor, element of job context, source of job dissatisfaction. Ada satisfier factor, element of the job content, source of job satisfaction, and motivation. Nah, kalau kita lihat, ketidakpuasan kerja, job dissatisfaction, dipenuhi oleh hygiene factor, misalnya, working condition, co-worker, policy, supervisor, base wage, base salary. sementara kalau job satisfaction, influenced by motivator factor, misalnya achievement, recognition, work itself, advancement, personal growth. Nah, jadi, kata Herzberg di sini, job dissatisfaction, nggak berurusan langsung dengan job satisfaction. Nah, motivating factors, itu justru meningkatkan job satisfaction. improving the hygiene factors, decrease job dissatisfaction. Jadi, kalau ini nih, ibaratnya kata Herzberg, ini sebenarnya dua continuum yang berbeda. Jadi, bukan continuum ujung kiri, paling nggak happy job dissatisfaction, ujung kanan job satisfaction, nggak, itu dua hal berbeda yang terkait dengan ini tadi, hygiene factor dan motivator. Masuk ya, tujuan. Loh, kok gue ngasih hints. Nggak usah deh. Nggak denger kan, nggak denger. Nah, kemudian, ada teori acquired needs yang didevelop dari MacLilland. Bahwa, people acquire needs through their life experience, yang dibutuhkan adalah need for achievement, need for affiliation, and need for power. achievement jelas lah ya. Orang dengan need for achievement itu biasanya orang yang ingin melakukan sesuatu yang lebih baik atau efficiently untuk memecahkan permasalahan atau menguasai pekerjaan-pekerjaan yang sulit. People dengan need for achievement lebih prefer kerja misalnya involve individual responsibility for result, involve achievable but challenging goals, and provide feedback on performance. Nah, sementara, kalau power, decide to control other person to influence their behavior or to be responsible for other people. Nah, kalau yang high dalam need for power, lebih memilih kerja yang involve control for other person beda ya. Kalau di sini dia lebih individualis untuk apa, untuk gaining responsibility. Kalau ini control. Way control semuanya. Has an impact on people and event, bring public recognition and attention. Ini adalah contoh need for power. Nah, sementara, kalau need for affiliation, ini interpersonal relationship. ini yang mungkin banyak, terutama mungkin bisanya untuk kultur di Jawa ya. Desire to establish and maintain friendly and warm relation with other person. Jadi, oke, kita ingin hubungannya baik-baik ya, nggak ada ini ya, gitu. Terus, kita kompak ya, gitu. Nah, that's a need for affiliation. Kemudian, ada types of process theory, ada equity, expectancy, and goal setting. ini bisa dilihat. Oke, terus ada process of theory of motivation. Kayaknya kalau saya ini ngantuk ya, mengingat kita punya dua sesi. Ada yang mau ditanya, nggak terkait theory of motivation? Sejauh ini. Liv, ada yang mau ditanya, nggak, Liv? Afif, tam, 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 tam. Nggak ada. Kita lanjut aja. Oke, kita lanjut aja. ini social, personal reward, others reward. Terus kita ngeliat perceive ini. Nah, elements of expectancy, theory of motivation. Nah, ini yang mungkin lebih update ya, Victor Froome. Key expectancy, theory, variable itu ada expectancy sendiri, yang percaya bahwa bekerja keras will be result in desired level of performance. Ada instrumentality, believe that successful performance will be followed by reward dan valence. Value of a person assigned to rewards and other work-related outcome. Jadi, misalnya sini, person exert work effort to achieve ini adalah terkait expectancy. To achieve task performance, task performance and realizing work-related outcome is instrumentality, work-related outcome is part of valence. Jadi, pertanyaannya pun beda-beda. Nah, proses theories of motivation itu adalah M, gitu kan, ekspektensinya E, jadi instrumentality I dan valence V ini bisa dikatakan bahwa motivation adalah expectancy kali instrumentality kali valence. Jadi, kalau misalnya salah satu dari expectancy instrumentality atau valence low, the motivation will be low. Jadi, kalau misalnya nilainya perperan atau bahkan mungkin negatif, ya nilainya pasti akan negatif. Walaupun kalau misalnya tiga-tiganya negatif, ya negatif juga. tapi kalau dua-duanya hanya negatif kan positifnya. But, that's not the context. Yang mau di highlight di sini, tiga-tiganya ini harus ada. Terus, ada proses teori. Ya, ini tadi ya. Nah, proses teori of motivation, how to make goal setting work for you. Kenapa? Kenapa goal setting itu penting? Karena kalau misalnya kita berada pada organisasi yang related dengan bisnis, terutama yang juga involved mengenai uang, goal setting itu ya apa namanya, sesuatu yang terkait dengan bagaimana perusahaan menentukan tujuannya. Dan itu juga harus seharusnya tiap individu dibawahnya as a derivation juga menentukan. Oke, participation, goal setting teori ini biasanya ada MGO, Management by Objective, yang promotes participation. When participation is not possible, workers will respond positively. Proses teori of motivation ada self-efficacy teori bahwa person believe that he or she is capable of performance task. Ini ada self-efficacy teori. Ini reinforcement sebenarnya teori-teorinya bisa dibaca dan menurut saya teman-teman juga bisa. Ini saya sebenarnya ingin tanya teman-teman justru ada pertanyaan enggak? Biar kita bisa diskusi jadi saya enggak ngamen sendiri. Atau kita lanjut aja. Ngamen lagi. Guidelines for using positive reinforcement. Kenapa kita positive reinforcement? Ya menyediakan clarify identify decide work behavior maintain a diverse inventory of rewards inform everyone about what must be done to get rewards recognize individual difference when allocating rewards and follow the law of immediate and contingent reinforcement. beberapa perusahaan melakukan oke kalau misalnya memang lo perform dalam jangka pendek lo bisa dapat daging 2 kilo. Penting enggak sih punya daging 2 kilo? Daging 1 kilo itu berapa 125 ribu? 2 kilo itu 250 ribu. Cuma nyari daging bawa daging berarti mewah banget makanan di rumah itu kalau ada dagingnya jadi pernah dalam sebuah riset bapak-bapak dikasih daging walaupun murah tapi bahasanya bring the bacon home membawa makanan daging ke rumah itu ternyata bisa menaikkan semangatnya dia dan perilaku positif jadi semuanya kompet jadi terkadang kompetisi itu juga perlu untuk menjaga orang juga enggak 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 kompetisi perlu supaya orang bisa memberikan yang terbaik sehingga tentunya juga kompetisi akan bagus untuk perusahaan nah ini manager objektif sebenarnya si manager nah ini bagaimana implement di organisasi si manager pengennya apa sih high quality production individual behaviornya gimana sih mid production goals with zero defect atau mid production goals but with many defects reinforcement strategy apa praise stop complaining sementara disini reprimand employee withhold praise and rewards type of reinforcement disini positif negatif terus disini ada punishment ada extension nah ini adalah bagaimana applying reinforcement strategy case of the total quality management oke job design the process of arranging work task for individual dan group job should be designed so that both performance and satisfaction result potential advantage of job simplification adalah easier and quicker training of workers workers are less difficult to supervise workers are easy to replace sementara disadvantagesnya productivity suffer cost increase due to absenteeism or to offer of unhappy worker poor performance may result from worker boredom or alienation jadi ini simple gitu kayak kemarin saya siapa yang nanya kayak perempuan deh bu ya pokoknya saya jawab there's a difference organisasi yang mungkin isinya banyak yang pintar-pintar seperti organisasi apa kayak unilever dan beda itu misalnya dengan organisasi yang isinya lebih ke arah buruh apa buruh buruh jahit gitu di perusahaan garment nah yang di perusahaan garment itu terkait dengan job simplification ngebayangkan kalau orang yang kerjanya gak ada tantangan lama-lama bosen nah that's tapi di satu sisi orang yang kerjanya apa namanya sederhana seperti ini gitu kan yang memang repetitions gitu berulang gak perlu mikir tapi yang penting gigih gitu ya ya gitu lah by the way teman-teman prefer kerjanya sebagai generalist atau sebagai specialist karena mungkin job simplification itu akan cocok bagi specialist tapi itu akan membuat hidup menjadi menderita bagi para general oke nah bagaimana caranya ada job rotation dan job enlargement rotation gimana iya diputar biar gak bosan kerjanya sementara kalau job enlargement memberikan test variety by combining two or more task previously assigned to separate worker jadi dikasih tanggung jawab lebih banyak oke nah ini adalah typical job design essential using the job characteristic model disini kelihatan ada core job characteristics skill task autonomy feedback ada outcome high internal work-to-notivation high group satisfaction high external job satisfaction and high work effectiveness dan disini adalah critical psychological state disini ada yang pernah nonton filmnya Will Smith gak ya yang pursuit to happiness ada yang pernah nonton gak gak nonton gak ada yang pernah nonton pursuit of happiness enggak enggak ya sih filmnya agak lama tapi memang ya ya itu tadi gitu apa the lesson dari pursuit of happiness adalah ya ya kalau lo memang kan ceritanya nih ya saya ceritaan sedikit dia ngeliat orang apa namanya pakai Ferrari gitu settingan itu tahun 1950-an eh gue kalau mau kayak lo ini gimana sih gitu oh lo harus bahasanya magang dulu di perusahaan sekuritas lo kalau magang ya dapet uangnya dikit segala macam dikit gitu terus apa belum tentu juga lo akan diterima gitu kemudian magangnya apa ya lo bisa jualan produk investasi ke orang lain gitu jualan investment jualan saham terus ya udah dipikir-pikir gitu kan sementara dia juga baru bercerai sama istrinya karena inovasi yang dia apa karena produknya dia gak ini gitu kan terus tapi intinya karena memang internal work apa motivasinya tinggi grit gitu dia akhirnya bisa melewati masalah psychologicalnya dia sampai akhirnya bisa so this is like job design ya saya juga cuma mau bercerita bahwa ya melihat material ngajar ini saya tiba-tiba teringat film pursuit of happiness itu dan saya strongly recommend nanti pas liburan ya nonton deh itu menarik banget nah motivation and job design is how to improve core job characteristics from natural units of work combine tasks establish client relationship ini bagaimana improving job karakteristik bisa vertical loading bisa horizontal loading increase job depth dan expand job scope oke nah disini terakhir nah ini kenapa kita ngomongin telekomuting because of it's covid ya gitu kenapa sih potential advantage of telekomuting kita udah bisa ngerasain freedom from constraint of commuting fixed hours special work attire direct contact dan increase productivity viewer distraction being on one on boss and having personal time ini yang kerasa lah ya kalau kita dari rumah gitu kerja atau sekolah gitu kan ya seharusnya bisa increase productivity karena kalau di Jakarta biasanya pulang pergi gitu kan di sekitar cabotakbek udah ngabisin 3 jam sendiri nah jadi sehingga 3 jam itu bisa lebih dekat ke keluarga gitu dan bisa mengerjakan kerja tapi telekomuting telekomuting maksudnya bekerja dari jauh ya itu yang kita terasa sekarang working too much tuh kayaknya kerja-kerja terus gak ada kejelasan antara kerja sama istirahat karena ternyata lo kerjanya di atas tempat tidur bingung kan terus having less personal time ya tiba-tiba kerja anak lewat gitu kan atau katakanlah tiba-tiba ada tetangga segala macam intinya gak ada katakanlah sesuatu yang seperti kubikel di kantor aduh how I miss my kubikel maaf curhat last time for family ternyata kalau misalnya advantages of telekomuting dan feelings of isolation nah jadi motivation and job design kita juga harus melihat konteks dan bagaimana we need to keep up semangat walaupun tetap dalam masa pandemi yang memang bahasanya ya gitu susah gitu karena mungkin misalnya pada pandemi ini gak bisa merasa waduh pandemi ini ada yang bilang akan berjalan gitu sampai 4 tahun kita juga baru 2 tahun gitu dan bahkan ada yang lebih skeptis bilang oke itu akan sampai 10 tahun gitu jadi kita udah harus sakit apa aja gitu beberapa orang langsung merasa discourage gitu dan ngerasa aduh hidup gue gini banget dan itu akhirnya malah membuat dari banyak riset seperti yang dikeluarkan ekonomis ternyata ya orang ketika pandemi ini ketika work from home yang dipikir bisa seperti ini punya advantages of telecommunity ternyata lebih banyak yang di slide 60-nya gitu tapi di satu sisi gitu karena slide ini dibuat sebelum pandemi gitu ada kaitannya juga tuh masalah motivation dan job design misalnya apa contingency worker part-time worker who supplement the full-time workforce often long-term basis dan ada part-time work yang di pekerjaan yang kurang dari 40 jam per harinya and that's not qualified person as full-time employee tapi sekarang ya saya kemarin terkejut gitu ngelihat oke bagaimana jaman anak jaman harus produktif oke you stick with your office dari jam 8 sampai jam 5 karena itu yang membayar lo tapi dari jam 17 gitu apa namanya jam 17 sampai jam 8 malam itu adalah time for you untuk improve apa namanya improve the skill gitu kan dan networking sehingga bisa start the inilah terus habis itu tidur lagi dan mau mulai hari lagi gitu kan bekerja saya mikir gitu ngeliat ngeliat siklus yang saya dapet dari salah satu side anak now jaman now gitu kan pantesan anak-anak sekarang hidupnya stress banget gitu terus pada mukanya pada tua-tua ternyata ya gitu gitu tapi ini saya agak ngelam tur but go back to ini adalah sebenarnya apa yang mau dibicarakan di chapter 16 ini kembali ke sini adalah bagaimana motivation teori dan prakteknya karena motivasi itu memang diperlukan untuk reaching the most potential outcome over organization oke kemudian saya masuk ke chapter tinggi dan performance normnya tinggi akan terjadi high performance strong commitment and two positive norms tapi ketika tim cohesivenessnya tinggi tapi performance normnya negatif menunjukkan low performance but strong commitment to negative norm jadi tim cohesiveness dan performance norm ini sebenarnya berjalan berjalan beriringan jadi performance norm itu penting ya ibaratnya budaya untuk memberikan yang terbaik dan lain-lain jadi ibaratnya punya peraturan tapi untuk diakali nah that's like a negative norm padahal tujuannya peraturan untuk membuat kita terstruktur tapi karena memang performance normnya gak bagus jadi seolah-olah di twisting nah ini adalah cara untuk meningkatkan keeratan tim dan ini adalah task activities distributive leadership help teams meet task and maintenance needs kayaknya minggu lalu saya cerita dengan kasus manager bukan si strong VP yang walaupun dia gak pinter tapi dia bisa manage distributed leadership ngasih ruang ngasih komunikasi akhirnya timnya berjalan lebih baik dibanding tim vice president yang satu lagi yang secara individual orangnya penting tapi dia gak bisa quote-unquote ngangkat para anggotanya nah ini adalah interaction patterns and communication networks di tim ini karakteristiknya apa semakin semakin berbentuk banyak banyak batang-batangnya gitu berarti bagus gitu hubungannya rapi komunikasinya lancar kalau di sini kelihatan apa restrict communication network kan jadi gak ini nah bagaimana tim dalam proses decision making bagus dalam sisi informasi knowledge dan expertise ada terus ada increase understanding and acceptance tapi juga ada ketidakuntungannya adalah aduh males deh lama nungguin semua orang biar bisa compact atau ada individual or minority group domination dan butuh waktu bu jadi sebaiknya dilakukan atau tidak ya kembali diimbang-imbang mana yang akan lebih bagus gitu yang jelas kalau saat krisis saat krisis saat bencana jangan berpikir untuk decision making by team karena itu biasanya waktu itu habis gitu kalau pakai decision making by team jadi kayak misalnya nih surgery dokter kan juga punya team work kan kalau dalam operasi dokternya mau sok pakai decision making team work kalau operasinya krisis mati udah keburu mati deh pasiennya karena ada time requirement untuk membuat decision making menggunakan team oke nah decision making in team itu bisa apa namanya creativity in team decision making bisa dilakukan dengan brainstorming nah terkait dengan teams dan teamwork ada yang mau ditanyakan enggak gimana ya gimana gimana tadi ada yang mau nanya kayaknya atau lanjut aja oh enggak ada ibu oke oke lanjut last but not least yeay akhirnya maaf ya kesannya saya memburu-buru cuma memang apa namanya biasanya ya saya tuh kalau di FEB satu sesi itu tuh 2,5 jam sementara ini di kompres jadi 1,5 jam karena memang ya pandemi covid semua boleh segitu ngajarnya gitu kan jadi ya memang terkesan terburu-buru tapi mudah-mudahan tidak mengurangi meaning searti dari proses nah jadi tadi ketika kita ngomongin tim salah satu highlight yang diinikan adalah communication conflict dan negotiation karena ketika tim tidak bisa memanage communication conflict dan negotiation bubarlah tujuan organisasi nah disini adalah proses komunikasi dan bagaimana memperbaiki kolaborasi lewat komunikasi bagaimana memanage konflik dan bagaimana melakukan negosiasi nah proses two way of interpersonal communication nih kayak kalau fisika gitu kan ada sender ada receiver ada message ada feedback dan tengah-tengahnya ada channel walaupun bisa jadi disini ada noise yang membuat antara sender dan receiver gak apa gak nyambung gitu efektif communication terjadi ketika intended meaning of the sender is fully understood by the receiver jadi kalau komunikasinya gak fully understood ya berarti itu bukan komunikasi yang efektif nah komunikasi yang efisien itu terjadi ketika minimum resource cost jadi again ini sebenarnya klasik ya menjelaskan perbedaan efektif dan efisien but dalam konteks communication nah communications disini diharapkan menjadi untuk membagi informasi dan mempengaruhi orang lain persuasi ajakan is getting someone else to support the message being presented ini sebenarnya kenapa sih akar segala sesuatunya ujungnya komunikasi karena sebuah komunikasi yang baik itu oke ada chat bu saya lift enggak kayak gitu ini yang chat kenapa chat kok enggak masuk lah kok enggak enggak muncul chatnya slide-nya enggak muncul oh slide-nya enggak muncul stop share waduh tunggu udah muncul belum udah bu oke communication process ya tadi kita ngeliat persuasion and credibility jadi ya biasanya orang komunikasi baik biasanya dia bisa melakukan proses pembunjukan dengan baik nah persuasion and credibility in communication itu bisa memunculkan expert power dan referent power nah credibility disini melibatkan trust respect integrity di mata orang lain dan credibility bisa dibangun melalui expertise dan relationship nah communication process ini ada communication barrier intinya apa sih ada information filtering poor choice of channels poor written oral expression physical destruction nah ini yang tadi saya bilang normalnya kan ya kayak gini gitu kan sender receiver gitu tapi dalam kenyataannya ada noise ada semantik cara memilih kata absence or feedback improper channel physical distraction status effect atau cultural difference ini adalah downside noise sound as anything that interferes di efektiveness of communication process terus ada information filtering intention to distortion to make it more favorable saya gak mau masukin jadi lebih nanti kita bertanya-tanya aja lah ya nah ini improving collaboration through communication effective communication is necessary for successful collaboration karena itu bisa membuat transparency and openness use of electronic media active listening constructive feedback ini adalah cara-cara yang bisa membuat komunikasi lebih efektif ini mungkin kasus ya saya dapet ini dari apa namanya komunitas keluarga sehat gitu jadi cerita ini si istri pokoknya pengen segala sesuatunya belajar dari keluarganya bahwa lo mempersebahkan keluarga lo berarti lo harus rumahnya bersih dipel masakannya enak segala macam yang gak apa-apa ibu itu letih itu adalah persembahan dia bagi keluarga dan ternyata si bapak tidak merasa bahwa istrinya itu cukup buat dia karena ternyata yang dibutuhkan si bapak bukan rumah bersih bukan makanan enak tapi dia ingin istrinya ada buat ngobrol mana yang salah gak ada yang salah masing-masing punya keinginan punya harapan yang berdasarkan karakter individual masing-masing tapi yang terjadi disitu adalah ketidakjelasan komunikasi kalau misalnya si bapak bisa ngomong itu si ibu itu gak usah jadi obsesif kompulsif dengan segala sesuatu domestic charge dia dikerjain dia justru malah bisa ngobrol sama si bapak dan instead of bersih rumah jangan-jangan lebih asik juga gak capek bersihin rumah jalan-jalan makan di luar malah bisa ngobrol and everybody happy jadi ngebayang saya mau ngasih cerita ini untuk ngasih gambaran that's how collaboration bisa terjadi dengan komunikasi yang baik jadi having a communication skill is a must kalau disini nah proses active listening itu juga penting nah guide untuk active listening adalah kita harus melihat pada konten terus listen for feeling dan respon for feelings jadi kita harus menghargai perasaan dan respon terhadap perasaannya dan kita juga harus bisa note all cues verbal dan non-verbal dan supaya kita merasa orang lain mengerti we need to paraphrase dan restate dari ngedengerin curhatnya feedback itu harus dilakukan dalam proses komunikasi apa namanya tapi harus hati-hati juga dimana harus disampaikan feedbacknya langsung karena kalau lewat orang lain kesannya kan whatsip terus make it specific dan kasih ketika receiver atau penerima feedback itu willing able to accept dan harus bisa memastikan bahwa feedback ini adalah value dan give it in small doses feedback jangan kebanyakan karena kalau kebanyakan lo nanti dianggap ngomel itu bukan feedback tapi lo ngomel ngomel dan mengkritik nah bagaimana dengan konflik managing konflik ada funksional konflik ada dysfunctional konflik funksional konflik itu konstruktif and stimulate people toward greater work effort cooperation dan kreativity tapi funksional konflik destruktif and hurt task performance ini adalah relationship between konflik and performance jadi kalau bisa intensivity of konfliknya ya moderate lah ya impact on performance harus positif maksudnya performance harus positif ya jangan baper gitu nah jadi disini impact performance netral disini adalah area funksional konflik nah disini too little or too much konflik is destructive activities adalah di functional konflik nah apa sih yang menyebabkan konflik dalam organisasi ternyata ada ketidakjelasan ambigu dalam peran terus ke apa scarcity itu apa terbatasnya gitu langkahnya resource task interdependency competing objective structural differentiation and unresolved prior konflik ini adalah cause of konflik di sebuah organisasi jadi misalnya ada terjadi konflik sama seseorang gak resolve ternyata itu bisa ngebawa-bawa ke depan dan seterusnya nah conflict management styles itu ada beberapa ada unavoidance atau withdrawal uncooperative dan unassertive ada accommodating smoothing cooperative dan asertive ada competition uncooperative and asertive ada compromise moderate ada ada collaboration problem solving cooperative dan asertive nah bu-bu-bu bedanya antara accommodating dan problem solving apa accommodating yaudah diterima aja gitu tapi terkadang ketika mengakomodasi sesuatu konflik oke kita akui segala macam ibaratnya cuma ditampung beda dengan yang lebih collaboration oke kita tahu ini apa terus so what dengan ininya jadi ada perbedaan ya antara disini antara accommodation dan collaboration nah ini ada contohnya nih degree of assertiveness nya nih tadi compromise sama collaboration kesannya kan positif ya ya memang masih dalam satu satu slope sih cuma this is the area of alternative conflict management style ih pingin deh masih kelihatan slide hello masih nah managing conflict itu bisa ada beberapa ini ada lose lose gak peduli pokoknya kalau dia kalah gue juga harus kalah terus ada yang win lose conflict yang ada oh iya dah pokoknya salah satu ada yang menang ada yang kalah pokoknya gue harus menang lalu kalah gitu kan karena gak ada orang yang mau kalah tapi ada juga yang win-win management by collaboration jadi sebenarnya ketika memang kita melihat sesuatu itu jangan sampai ya lose-lose gitu atau win-lose gitu karena it's going to hurt the organization jadi therefore we need to do management by collaboration dan menghindari management by avoidance or accommodation gue bukannya tadi dibilang management by competition and compromise itu masih oke competition kan juga membuat orang itu iya sih gitu true gitu dan sometimes memang win-lose itu kita gak bisa selamanya win-win again kembali ke konteks kita mau konteksnya apa nih gitu tapi most likely collaborations itu menghasilkan win-win dan tujuan organisasi lebih bisa dicapai bersama dan untuk jaka yang panjang nah structure ways to manage conflict ini ada beberapa tinggal dilihat managing negotiation nah ini ini adalah bagaimana bargaining zone in classic two-party negotiations ini adalah management initial offer kenapa gue udah ngomongin konflik ini biasanya konflik ya itu tadi gitu bagaimana menaikkan gaji gitu bahasanya ini union minimum reservation point ini manager maximum reservation point ini adalah union initial offer dan disini adalah bargaining zone jadi kita perlu tahu berarti kita harus tahu dong ekspektasi minimalnya berapa iya sebelum melakukan negosiasi there's like research need to bidan terus managing negotiations nah ini ethical dalam negosiasi ada high ethical standards should be maintained profit motive and competitive desire to sometimes lead analytical behavior dan ada third party dispute resolution ini bisa dilakukan mediasi dan arbitrasi apa sih bedanya mediasi dan arbitrasi mediasi involve neutral third party who tries to improve communication between negosiasi parties sementara arbitration involve a neutral third party who acts as judge and issues a binding decision sama-sama third party dispute itu dua-duanya menggunakan third party tapi kalau mediasi ini lebih pada komunikasi makanya kalau misalnya sidang perceraian yang digunakan adalah mediasi si hakim ingin masuk supaya meluruskan komunikasi jadi sementara kalau arbitrasi itu biasanya terkait dengan persidangan ngomongin apa namanya tarif atau katakanlah arbitrasi terkait dengan hukum kelautan dan ombudsperson is a neutral third party who listen to complain in a time to respond ombudsperson kalau kita juga punya komisi ombudsperson saya pikir itu dulu sudah cramming 4 chapter jadi satu ada pertanyaan enggak kita udah selesai loh ada pertanyaan enggak ada yang mau didiskusikan enggak iya iya bu banyak banget bu materinya iya aku tahu kenapa kenapa oh enggak bu enggak kepencet yaudah kalau gitu saya sudah kirim PPT-nya apa namanya ya hari ini adalah sesi terakhir selama pertemuan kita satu semester ke depan terima kasih atas apa ya belajar bersamanya dan mungkin boleh enggak buka kamera kita buat kenang-kenangan dari foto bersama pada sesi terakhir mudah-mudahan proses belajar ini juga berlangsung ke silaturahmi yang lebih baik kan belum buka kamera gue juga belum buka kamera ya maaf soalnya saya ada fotonya jadi saya kira udah buka kamera yuk yang lain yuk olive afif oke item yuk live template standard ya virtual background saya kayak seluruh dosen kayak ini ya wah yang lain ini saya print screen pertama oke oke tinggal olive dan ayo tinggal yang ladies wah olive masih blur oke ayo oh iya waktu itu ayo bilang kamera gak bisa gak apa-apa yuk yaudah oke berilah senyum termanisnya untuk kuliah terakhir sebelum ujian tanggal 21 satu eh ayo akhirnya satu dua tiga cheers nice oke oke terima kasih ininya atas otensinya mudah-mudahan silaturahmi dan proses pembelajaran kita bisa berlanjut ya gitu gak hanya ini boleh stop video juga mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat dan berilah yang terakhir mungkin apa untuk final ya berilah yang terbaik untuk ininya ini saya save sesi terakhir tumben full tumben full kamera oke saya pikir udah itu aja makasih see you in ICU walaupun mungkin masih ini ya sampai bertemu berarti terakhir nanti disiap ng keluar nilainya oke mungkin itu dulu ya kalau gak ada sampai bertemu disiap ng berarti bye-bye saya izin n ya makasih bu oke yuk sama-sama biar biar